assalamualaikum halo guys welcome to zackley green di video kali ini green mau masak bikin olahan dari patin bukan digoreng dibakar atau di pepes tapi di sini green akan rebus ikan patinnya dengan berbagai bahan bumbu rasanya istimewa banget kita siapkan bahan-bahannya 750 gram ikan patin segar yang udah diiris tipis terus 3 siung bawang merah 4 siung bawang putih diiris tipis 1 cabai besar merah dan hijau dan 2 buah tomat yang diiris agak besar seperti ini ya juga cabai rawit secukupnya langsung saja teman-teman kita ke cara mengolahnya ini panaskan dulu wajan baris sedikit minyak kemudian masukkan bawang putih dan merahnya dulu ya teman-teman kita masak dulu bawangnya hingga layu dan agak kekuning-kuningan nah ini udah agak kekuningan baru kita masukkan si sisanya tadi ya ada tomat cabai dan cabai besar cabai rawit cabai rawitnya kalau mau pedes langsung diiris aja ya bikin yang satu nggak dipotong ya biar nggak terlalu pedes jadi anak-anak bisa makan kita tumis lagi hingga layu nah setelah udah layu masukkan air 750 ml air ya teman-teman kalau teman-teman suka lebih banyak air juga nggak apa-apa ya biar berkuah banget kemudian untuk bumbunya masukkan setengah sendok makan penuh garam sedikit merica bubuk sedikit kaldu ayam atau sapi juga boleh dan micinnya ini optional aja teman-teman siapa yang suka aja terus kita masukkan tiga buah jeruk nipis nih teman-teman tiga buah jeruk nipis kita iris semuanya lalu kita masukkan ke dalam nah ini jika udah apa airnya udah mendidih baru masukkan semua patinnya teman-teman jadi harus airnya mendidih terlebih dahulu baru masukkan ikannya ya ini menghindari bau amis dari si ikannya tersebut tapi ini nanti hasilnya nggak bau amis ya teman-teman soalnya ini dimasukkannya ketika pas lagi panas-panas pas tiga ketika lagi mendidih gitu ya nah terus kita masukkan irisan lemon tadi semuanya ya teman-teman untuk tingkat keasaman ini disesuaikan selera ya teman-teman kalau teman-teman sukanya asam banget sampai asam banget gitu ya tapi lebih segar sih kalau menurutkan tambah asam bisa tambah segar ya nah itu bisa ditambahkan lagi jeruk nipisnya kalau green tiga aja juga udah lumayannya cukup ya rebus ikan selama 15 menit tidak perlu dibolak-balik hanya membalik sekali aja ya juga pelan-pelan banget biar ikannya nggak hancur soalnya ini tipe ikan yang gampang hancur dan cepat matangnya ya teman-teman nah kuahnya ini bening rada-rada keruh gitu ya bening tapi agak keruh nah jika teman-teman suka dengan bau-bau jeruk tambahkan masukkan aja sebagian kulitnya juga ya teman-teman oke teman-teman ini udah matang udah siap untuk disajikan cuman 15 menit aja cepet kok ini masaknya tapi teman-teman yang harus dipastikan yang harus diingat pas masukkan ikannya itu airnya harus benar-benar mandi dia oke teman-teman ini dia tadaaa ikan patin garang asam ala Zekli Grain sudah jadi siap untuk dinikmati inilah kayak masakan ikan patin tersimpel kalau menurut ini selain digoreng ya soalnya ini cuman direbus sama dikasih irisan-irisan berambang bawang dan lain-lain gitu ya nah wish oke teman-teman mari kita icip hmm menggugah selera banget kalau menurut Grainnya soalnya Grain suka yang masakan asam-asam seperti ini teman-teman tuh wow oke teman-teman selamat makan hmm seger banget teman-teman kuahnya itu jadinya seger banget terus gak terlalu berlemak lah karena ini dimasaknya dimasak asam jadi si apa ya si ikan patinnya itu kayak gak terlalu berlemak gitu tapi enak seger gitu nah sekarang ini Grain akan coba yang apa makan lemak-lemaknya yang dekat perutnya itu ya teman-teman ini juga yang terenak di bagian di bagian patin root green tuh lemak-lemaknya teman-teman kayaknya kalau ikan patin dimasak kayak gini makan bagian perutnya yang di lemaknya itu kayak gak terlalu beban gitu ya kayak soalnya gak terlalu berlemak banget kayak dimasak apa di pepes atau dibakar gitu kalau nya ini kan pakai asam-asam gitu jadinya rasa kayak kayak gak berlemak banget gitu teman-teman seger lah enak kayak teman-teman silahkan teman-teman coba aja ikannya juga bisa diganti ya ikan apa aja juga bisa teman-teman dimasak seperti ini jadinya seger lebih sehat juga seger banget teman-teman amisnya juga gak ada ketetupan sama jeruk nipisnya ternyata ya teman-teman kalau teman-teman mau pakai bling-bling wuluh juga bisa yang pakai yang banyak aja biar seger banget oke teman-teman sampai disini dulu ya video zackly green kali ini jangan lupa di like dan subscribe sampai jumpa di resep selanjutnya terimakasih telah menonton